Nah, oke teman-teman. Nah, Pak Salim, gimana tanggapan ini Pak Salim ya? Pak Salim, gimana perasanya tiba-tiba Mas Paisal dan Isit, tiba-tiba nggak pernah main lagi ke rumah itu? Ya, kalau saya memang nggak ambil pusing sih, biasa-biasa aja. Awal-awal itu kan pasti rame banget itu kan? Itu kan karena netizen aja mulutnya. Nah, itu Pak Salim tanggapan seperti gimana? Ya, kalau saya nanggepinnya biasa aja. Kenapa biasa aja? Ya, saya bilang begini, kata ada masalah dikit. Saya bilang, nggak ada masalah sih sih. Mungkin Pak Isit lagi suka, sering saya juga ngelepakakan banyak yang begitu kan. Emang sering ada hujatan pedes gitu kan. Ya, beginilah, begitulah. Cuman saya orangnya, ya bodo amat sih gitu aja. Terus? Iya, sampai ada pernah ya, saking saya laden in, ya berkohak, sampai kena spam. TikTok itu ke Bennett, pada seminggu ya? Seminggu ke Bennett. Tapi Pak Salim itu pasti tinggal sama saya dihujud abu-abu-abu-abu-abu-abu. Ya, Pak Salim itu pasti tinggal saya nggak ngonten-ngonten ke Pak Salim itu, karena netizen kan nanya-nanya seperti gimana itu dihujud abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu. Terpancing saya itu, terpancing saya itu. Nah, cuma saya kadang, apa ya? Sampai pas Alim marah-marah di live stream TikTok, aku sempat, aku nggak pernah... Sepet, apa namanya, sempat kesal juga gitu kan. Sampai-sampai saya kena keblank, netakkan gitu kan. Ya, iya di TikTok, kena seminggu saya. Nah, kesini-sini saya mikir lagi, oh iya, iya. Ya, pada gue ke orang gila, ya, udah antepin aja, kan gitu. Untuk sekarang gini nih, udah gitu aja sih, sep. Aku liat live streamingnya pas Alim sampai depresi banget, Pak. Depresinya begini, Pak. Kayak frustasi gitu. Karena frustasi yang dihujat itu sakit, Pak. Ya, sekarang begini, bro. Yang namanya apalagi ENT, Sorekote Creator harus kebal lah, ya. Namanya media sosial, bro. Sekebal konten-konten aktor. Berarti kalah dong Ustadz Ode, Ustadz Ode aja dujata bisa-bisa, ya. Dia merangis, dia, Pak. Kami-kami monten. Duh. Iya. Jadi begitu, Pak. Karang begitu aja, karang. Dengan Pak Salim yang aku liat live streaming atau gimana. Ngomel mulu. Aku liat live streaming. Sampai aku ketawa mulu itu. Tapi ini loh, intinya gini. Tapi aku, pas itu, ada niatan, Pak. Niatan masuk lagi, Pak. Aku mau makan lagi, Pak Salim. Cuman, kata ikutnya begini. Jangan dulu, Sal. Santai dulu aja kita. Nah, yaudah deh, oke, sep. Cep, Cep. Abis-abisan kan ya, abis banget kan kerasa kan. Itu, apakah emang ada pengaruh dengan saya sama ikut itu, Pak? Maksudnya? Pikirnya Pak Salim itu. Apakah ada pengaruhnya gitu? Si netizen ini dengan Faisal sama ikut atau seperti gimana? Pengaruh gimana itu? Ya, sampai-sampai saya habis-habisan dihujat itu. Pengaruh dari sayanya gitu. Ya, kalau itu pengaruh dari saya emang, enggak ada. Cuman pikiran saya kan gini. Nah, itu kan mungkin karena netizen aja. Mengenai netizen kan tahu sendiri. Kadang kan dia, opini-nya itu kan orang kan beda-beda. Ya, namanya opini orang itu kan kita enggak bisa, apa namanya? Enggak bisa nilai, oh ya harus begini. Enggak. Itu kan emang mulutnya dia emang pedas. Jangan kan Faisal. Saya aja, tahu sendiri, sampai habis-habisan saya. Dia bilang burut lah. Dia bilang apa? Bola apa sih? Dibilang kata-toto. Wah, pokoknya macam-macam. Sakit sebenarnya, Pak Yakin. Cuman ini gimana? Yang namanya netizen kan gitu. Tapi ya, Alhamdulillah kita bisa selaturahmi lagi ya Pak Salim ya. Selamat. Yang penting, intinya gini aja. Yang penting dengan adanya seperti ini yang penting, apa ya. Semoga aja dari saya pun bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi gitu aja. Gitu aja. Intinya. Alhamdulillah ya teman-teman ya.